Halo guys, balik lagi bersama gue, Isang Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 17.1 Beta 3 yang baru aja semalam atau tepatnya dini hari tadi dirilis sama Apple. Apa aja sih yang baru untuk mengatauinya? Simak video ini gak selesai langsung aja. Check this out! Ya, semalam atau tepatnya dini hari tadi, Apple resmi merilis iOS 17.1 Beta 3. Tetapi tidak hanya itu aja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 17.1 Beta 3, MacOS 14.1 Beta 3, WatchOS 10.1 Beta 3, TVOS 17.1 Beta 3, dan HomePod OS 17.1 Beta 3. Itu untuk versi 17-nya, tetapi Apple juga merilis nih buat teman-teman pengguna iPhone yang masih iOS 16. Apple resmi merilis iOS 16.7.1 dan iPadOS 16.7.1. Jadi, buat teman-teman yang masih di iOS 16 atau belum update ke iOS 17 atau iPhone yang gak bisa update ke iOS 17, silahkan update iOS 16 kalian ke iOS 16.7.1. Oke, disclaimer dulu, ini adalah iOS versi beta ya guys. Jadi, bukan versi resmi. Jadi, kalau misalkan teman-teman berpikir, kok gue belum kebagian ya 17.1? Jelas, benar memang belum semua kebagian. Karena ini masih versi beta alias versi uji coba. Seperti itu. Pertama-tama, terkait build number yang ada pada iOS 17.1 Beta 3 ini. Kita pergi ke settingan, lalu kita pergi ke general, dan kita pilih about di sini. Setelah itu, kita pilih iOS version-nya di sini. Nah, ini adalah build number iOS 17.1 Beta 3. Menurut gue kayaknya cepat juga ya, progres antara Beta 1, Beta 2, Beta 3 saat ini. Ya, mungkin Apple sedang bekerja keras juga kayaknya ya. Lalu, untuk modem framework-nya, 2.10.03. Oke, ya, pertama-tama terkait size update. Di sini, size update di Beta 3 atau iOS 17.1 Beta 3 di 663.6 MB. Di mana ini di iPhone 14 Pro. Jadi, wajar saja kalau misalkan update-annya lumayan. Ya, lagian juga ini masih beta sih. Belum resmi juga, gitu. Tapi, overall gue nggak ada kendala sama size update-annya. Di update juga cepat-cepat aja. Tidak lama nge-update-nya. Jadi, harusnya sih buat teman-teman yang ikutan nyobain iOS beta, nggak ada kendala juga nih terkait size update. Dan size update ini, setiap device atau setiap iPhone itu berbeda-beda size update-nya. Jadi, nggak perlu kalian khawatirkan, oke? Oke, pertama-tama terkait SAR testing di Perancis untuk iPhone 12. Ya, sebenarnya ini nggak untuk semua negara ya. Terlihat jelas di situ, iPhone 12 is safe to use in France and in other countries and regions. Ya, jadi lebih tepatnya buat pengguna teman-teman yang iPhone 12 di Perancis ya. Dan di sini adanya, ya, intinya buat body detect sensor dan lain sebagainya nih. Software update for iPhone 12 in France. Tapi mungkin, karena ini masih beta, lagi tahap uji coba. Bisa jadi nanti pada saat versi resminya dirilis, fitur ini mungkin berlaku untuk negara Perancis, gitu ya. Selanjutnya, baterai icon atau icon baterai ini di bagian sini nih. Sebenarnya ini ada perubahan ya, tapi di beta sebelumnya. Cuman sekarang, sepertinya sudah sama aja. Nggak ada yang dirubah sama Apple. Ya, mungkin karena emang kemarin masih tes uji coba ya. Kelihatan nggak sih? Ya, kelihatan lah ya nih angka yang icon baterai ini nih, gitu. Oke, dilanjut action button pada iPhone 15 Pro. Kalau teman-teman menggunakan action button di iOS beta 3 ini, atau 17.1 beta 3. Dia sekarang kurang reaktif saat berada di dalam saku atau di dalam kantong celana ya. Jadi, action button ini ketika kalian masukin atau iPhone kalian taruh di dalam saku celana, harusnya sih nggak terlalu reaktif. Kalau misalkan kesentuh atau kepencet. Nggak sengaja, gitu ya. Cuman lagi-lagi, ya, versi beta ini gue tidak digunakan untuk di iPhone 15 Pro. Gue menggunakannya di 14 Pro. Jadi, ya, nanti aja mungkin akan gue bahas pada saat versi resminya dirilis. Oke, selanjutnya pada aplikasi Watch nih, di mana ya? Di iPhone atau di iOS 17.1 beta 3. Nah, bener aja nih. Ya, jadi desain gambarnya ini udah dirubah nih sama si Apple. Sesuai Apple Watch yang baru banget dirilis. Yaitu, Apple Watch Ultra 2, seri 9, dan SE Generasi 2. Untuk seri 9, tungguin aja videonya tayang. Mungkin besok ya. Atau lusa. Tapi, intinya udah gue bahas. Cuman, memang belum tayang. Kalau Apple Watch Ultra 2 udah tayang di video sebelumnya. Lo bisa cek aja langsung. Oke, intinya Apple cuma mengganti bagian gambar sini di aplikasi Watch. Ya, karena memang sudah ada Apple Watch Generasi Baru atau seris baru ya. Yang dirilis sama Apple. Gitu. Selanjutnya, di iOS 17.1 beta 3 ini masih belum ada nih fitur cycle count baterai atau optimize baterai. Jadi, adanya fitur cycle count. Kalau misalkan di iPhone 15 series, di bagian about-nya nih ada cycle count ya. Cycle count baterai. Tapi, di iPhone 14 Pro-nya belum ada meskipun sudah iOS 17.1 beta 3. Dan, harusnya di bagian baterai nih adanya optimize pilihan 80% limit. Itu juga nggak ada ya. Hanya ada di seri 15 Pro nih. Kalian bisa lihat sendiri nih, 15 Pro. Ada pilihan seperti ini. Tapi, kalau di 14 Pro nggak ada pilihan tuh. Ya, kita tungguin aja ya. Mungkin versi resminya kali ya. Ada. Mungkin. Nggak tahu juga gitu kan. Karena, ya. Semoga Apple nggak pilih kasih terhadap fitur tersebut ya. Karena memang sangat ngebantu banget. Fitur ini nih, gue cuma pilih yang 80% limit. Dan, ya. Mungkin akan gue jelasin detail cara penggunaannya. Dan efeknya apa sih fitur ini terhadap iPhone kalian. Nanti mungkin di next video akan gue jelaskan lebih detail. Oke. Lanjut, yaitu release notes yang ada pada iOS 17.1 beta 3. Di sini cukup banyak perbaikan nih. Dari kamera, power, remote widget, store kit, wallet, dan Apple Pay. Dan, iPhone 12 in France ya. Cukup banyak perbaikan dan penambahan tentunya sama Apple. Cuman ya, karena ini masih beta. Gue sih nggak terlalu berharap banyak sih. Ya, namanya juga versi uji coba. Jadi, selalu terhadap error gitu kan. Tapi, di sini Apple memberikan perbaikan. Di iOS 17.1 beta 3. Terkait cinematic mode. Yang switching antara kamera depan dan kamera belakang kali ya. Di sini. Lalu, power juga dan remote widget tentunya. Store kit, and wallet, and Apple Pay gitu. Oke, kita sekarang bicara performance. Sejauh ini beta 3 ini atau 17.1 beta 3 sih baik-baik aja. Tapi, seperti udah gue bilang di video-video sebelumnya. Gue nggak terlalu ekspektasi banyak kalau iOS beta tuh ya. Karena, memang belum stabil banget seperti versi resminya gitu. Tapi, rasanya nggak afdol kalau kita ngomongin performance. Tapi, kita nggak benchmark. Di sini akan gue benchmark sekalian menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat iPhone 14 Pro, iOS 17.1, Apple A16 Bionic 3.46 GHz. Dengan memory RAM 5.52 GHz. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, kita tunggu aja prosesnya ya. Ya, ini dia adalah skor dari iOS 17.1 beta 3. Untuk single skornya di 2.645 dan multi-corenya di 6.821. Hmm, gue ngeliat sih kalau dibandingkan sama beta 2. Single skor saat ini unggul ya. Karena beta 2-nya itu single skornya di 2.641. Sedangkan beta 3 2.647. Tapi, kalau kita bandingkan sama beta 1. Kalian bisa lihat di situ, beta 1 cuma beda satu angka. Single skornya beta 1 itu 2.644. Sedangkan beta 3 2.645. Lalu multi-core-nya, kalau kita bandingkan dengan beta 2. Multi-core-nya lebih besar beta 2 ya. Beta 2 itu 6.886. Sedangkan beta 3 6.821. Dan kalau kita bandingkan sama beta 1. Multi-core lebih unggul ya. Beta 1-nya karena beta 1 di 6.894. Dan multi-core di beta 3 ini malah turun ya. Tapi, overall nggak apa-apa lah ya. Ini kayaknya cuma angka aja sih. Yang penting, performance saat kita menggunakan iPhone di iOS 17.1 beta 3 ini. Tapi, lagi-lagi gue ingetin karena ini masih versi beta. Masih tahap uji coba. Jadi, ya nggak usah terlalu ekspetasi tinggi. Karena harus siap menerima resikonya. Oke, let's go. Kita bahas baterai. Nah, di sini kalian bisa lihat baterai 87%. Dan ini kayaknya tadi baru gue charger juga sih. Kalau kita cek ke setting. Lalu, daily atau activity baterai gue. Kalian bisa lihat tuh. Last charger di 93%. Dan memang sungguh awet banget gue menggunakan beta 2 sebelumnya. Kalian bisa lihat penggunaannya sampai res banget gitu ya. Tapi, memang digunakan untuk social media dan pekerjaan aja. Sama ngambil B-roll-B-roll. Atau video-video footage dari 14 Pro gitu. Kalau kita cek ke battery health and setting di sini. Atau battery health and charging. Maximum capacity atau kesehatan baterainya di 87%. Ya. Overall, ini akan awet kayaknya 87% terus. Dan gue rasa buat temen-temen. Buat yang ngerasa turun battery health-nya. Nggak usah khawatirin lagi. Karena memang battery health itu pastinya akan turun sih. Nggak dipakai aja. Lama-lama juga bisa turun. Apalagi dipakai gitu. Oke. Oke, itu tadi adalah S17.1 Beta 3 ya. Isinya. Memang tidak ada fitur tambahan. Entah kenapa. Mungkin di Beta 4 kali ya nanti ya. Karena biasanya proses ini tuh sampai Beta 5. Jadi, kita tungguin aja. Di next update-nya nih. Gimana nih si Apple yang ngasih fiturnya. Semoga sih akan ada tambahan fitur sih. Yaudah, kita tunggu aja nanti ya. Jadi, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat temen-temen semua. Jangan lupa untuk like video ini. Share video ini ke social media kalian. Ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.